Not really cause, oh I think that I found myself a cheerleader She is always right there when I need her Mungkin diantara kamu banyak yang heran ketika pertama kali melihat hewan-hewan ini Jangankan ketemu, melihat aja baru kali ini Kelihatannya aneh banget ya, tapi hewan-hewan ini nyata lho Hanya saja, populasinya memang tidak tersebar merata di seluruh dunia Selain itu, keberadaan mereka juga jarang diekspos Hewan-hewan yang sering luput dari perhatian ini Nyatanya berhasil menarik perhatian dunia untuk membantu melestarikannya Berikut ini, 9 hewan unik yang jarang diketahui oleh manusia, Pinocchio Ilmuwan baru-baru ini menemukan spesies baru katak berhidung mirip tokoh kartun Pinocchio Katak itu adalah salah satu dari selusin spesies baru yang ditemukan di pegunungan terpencil di Indonesia Pegunungan Voja, Papua Katak Pinocchio jantan ini memiliki semacam benjolan di wajahnya Dan akan menjulur keluar ketika berbunyi memanggil kawannya dan kembali beringsut ketika sudah tidak aktif lagi Herpetologis Paul Oliver adalah salah satu anggota tim peneliti yang sempat mengabadikan seekor katak Pinocchio Saat pertama kali ditemukan, katak Pinocchio ini tengah duduk di sebuah kantong beras Di dekat camp yang didirikan oleh para peneliti Monyet hidung pesek Sebuah tim ahli primata internasional menemukan spesies baru monyet di wilayah hutan terpencil di Myanmar Utara Seekor monyet hidung pesek dan berbulu lebat ini diberi nama Rhinopithecus strikeri Informasi awal mengenai keberadaan monyet hidung pesek ini berasal dari para pemburu lokal Mereka mengatakan melihat spesies itu di wilayah Himalaya Timur hingga timur laut negara bagian Kacin Monyet hidung pesek memiliki bulu berwarna hitam di hampir seluruh tubuhnya Ada pula bulu berwarna putih yang menjuntai di bagian dahi, dagu, dan sekitar alat kelamin Monyet ini memiliki ekor yang panjangnya satu setengah kali panjang badannya Gurita Dumbo Seekor gurita dumbo merasa malu sehingga menyembunyikan seluruh-selurnya di bawah tubuhnya sendiri Keberadaan hewan pemalu itu terekam oleh kamera yang terpasang di Exploration Facial Nautilus Para ilmuwan mengatakan gurita dumbo dikenal sebagai gurita yang hidup paling dalam di antara gurita lainnya Hewan ini sanggup hidup di dasar samudera pada kedalaman antara 3000 meter hingga 4000 meter Gurita dumbo secara keseluruhan ada 17 spesies yang dikenal sebagai gurita payung Karena mereka terlihat seperti payung ketika mengapung Perbedaan gurita dumbo dengan gurita lain adalah Gurita ini memasukkan mangsanya secara utuh ke dalam mulutnya Sementara gurita lain akan menyobek-nyobek mangsanya sebelum melahapnya ke dalam mulut Kelelawar putih Honduras Si putih kecil dan imut ini merupakan salah satu binatang pengerat di bumi Dikenal juga sebagai ectopila alba Ukuran panjangnya cuma 37-47 mm Dan dapat ditemukan di Amerika Tengah dan Karibia Kelelawar putih Honduras berwarna putih salju dan memiliki hidung serta telinga kuning Untuk tempat berlindung mereka memotong urat samping dari daun tanaman helikonia Sarang tersebut melindungi kelelawar putih dari hujan dan pemangsa Kelelawar kecil ini hidup berkelompok hingga 6 ekor Dari 1 jantan dan 1 betina Mereka akan meninggalkan tempat perlindungannya saat tempat tersebut tidak lagi aman Lobster Galaxy Seorang ilmuwan Jerman baru-baru ini menemukan jenis lobster air tawar atau crayfish Dan dinyatakan sebagai spesies baru sekaligus salah satu yang tercantik di dunia Lobster Galaxy yang masih berkerabat dengan udang dan lobster air tawar ini merupakan hewan asli Indonesia Memiliki kulit terang yang penuh warna-warni membuat lobster ini terlihat seperti awan nebula Titik-titik putih di sekujur kulitnya bagaikan bintang bertembaran di galaksi Penemuan lobster oleh Christian Lukauk ini dilatar belakangi dengan kejadian ironis Lobster air tawar itu sebenarnya sudah menjadi komoditas perdagangan sejak 10 tahun terakhir Sayangnya, Lukauk mendapati kalau lobster ini terancam punah akibat penangkapan tak terkontrol oleh para pedagang ikan hias di daerah asalnya Ia menyatakan memperjual belikan binatang ini secara terus-menerus bukanlah cara bijak dan telah mengancam kelestarian lobster galaksi Pemerintah Indonesia harus segera membuat rencana konservasi pada binatang yang hampir punah ini Dan lagi-lagi karena ulah manusia Ili Pika Media sosial Cina baru-baru ini ramai membicarakan Ili Pika Mamalia sejenis kelinci yang sangat langka Kelucuan hewan tersebut mendadak kondang setelah National Geographic menampilkan foto-fotonya Potret binatang itu sontak beredar di internet Ili Pika sejatinya sudah dikenal lebih dari 30 tahun lalu oleh Li Weidong Pensiunan konservasionis itu melakukan misinya untuk mendokumentasikan dan melindungi binatang yang terancam punah Dengan jumlah yang kurang dari seribu ekor, populasi mereka lebih langka dari pandang Dalam 20 tahun terakhir, ini adalah pertama kalinya seekor Ili Pika berhasil ditangkap oleh kamera Hewan ini hidup di lubang-lubang batu karang pada ketinggian 2.800 meter sampai 4.000 meter Mereka terbiasa hidup di dataran tinggi yang sangat dingin dan memakan tumbuh-tumbuhan yang ditemukan di pegunungan Tianshan Terima kasih telah menonton!